Bismillahirrahmanirrahim Perhatikan sini Saya mulai dari sini dulu ya Quran Al-Fajri Baik Quran Ataupun Al-Quran Asal katanya Bermula dari kata Kur'un Tarik ke sini Bunyi yang didengar Ya, coba hending sebentar Terdengar Terdengar Itu Kur'un Nabaya Bunyi yang terdengar Kalau bunyi itu diperdengarkan Misal Alhamdulillah Terdengar Itu Kir'ah Nabaya Yang diperdengarkan Kir'ah Tapi kalau kemudian Itu terus diperdengarkan Dibacakan Disampaikan Apapun yang diulang-ulang Dibacakan Disampaikan Terus kita dengar Maka bentuknya dirabah Pada bentuk Seperlantif Berubah dari Kir'ah Jadi Quran Quran Setiap bacaan Yang terus disampaikan Terus dibacakan Kalau ingin dikhususkan Ini bacaan yang ini Beda dengan yang lainnya Karena hanya yang ini Yang akan terus diulang-ulang 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 Dan tidak akan pernah orang bosan Membacakannya Maka tambahkan alif-lam Kedalamnya Al-Quran Jadi begini Untuk menunjukkan Bacaan yang khusus Yang terus dibacakan Tidak pernah merenti Dan tidak ada orang bosan Untuk membacakannya Al-Quran Kenapa disebutkan Dengan Al-Quran Karena hanya kitab ini Sampai dengan nanti Menjelang berakhir kehidupan Yang akan terus dibacakan Terus dibacakan Dan tidak ada orang Pernah bosan membacakannya Silahkan cek Demi Allah saya katakan Saya tidak pernah menemukan Sampai dengan hari ini Ada di muka muri Kitab yang semisal Al-Quran Yang isinya terus dibacakan Dan tidak ada orang bosan Membacakannya Untuk membaca Al-Fatihah Sehari berapa kali? 17 kali Pernah bosan? Masya Allah Saya sedang pusing saya Kenapa? Bosan saya baca Al-Fatihah Tidak ada orang bosan Silahkan untuk membandingkan Baca kitab lain Tidak usah 17 kali Sehari 3 kali saya Bacakan terus menerus Ini ada orang Sudah puluhan tahun 10 tahun 20 tahun 30 tahun 70 tahun Setiap hari baca Al-Fatihah 17 kali dalam sehari Tidak pernah menguluh Kalau Al-Quran bukan firman Allah Mustahil dia bisa bacakan itu Tapi kalau anda hilangkan Aliflamnya Aliflamnya anda hilangkan Masya Allah Maka berubah kalimatnya Menjadi Quran Menunjuk pada bacaan apapun Umum sifatnya Baik itu Al-Qurannya Baik itu doanya Baik itu istighfarnya Baik itu permohonannya Semua bacaan yang dibacakan Itu yang disebut dengan Quran Waktu subuh Waktu fajar Bukan hanya solatnya yang penting Kata Allah Tapi subuh punya keistimewaan Saat anda menunaikannya Maka di waktu fajar itu Diperkenankan oleh Allah Semua bacaan-bacaan Yang kita mohonkan kepada Allah Itu dipersaksikan langsung Inna Quran al-fajri Kana masyhkudan Semua bacaan Yang dimohonkan di waktu fajar Baik itu solatnya Baik itu istighfarnya Baik itu doanya Baik itu segala zikirnya Masya Allah Itu semua bedanya Dengan waktu solat yang lain Langsung seketika dipersaksikan Siapa yang menyaksikan? Allahu Akbar Ternyata tidak hanya Allah Yang mempersaksikan itu Kata Nabi Tajtami'u malaikatul layri Wal maharifi Salatul fajri Semua malaikat siang dan malam Berkumpul untuk menyaksikan Semua bacaan-bacaan Di waktu fajar Semua Karena itu silahkan perhatikan Tidak ada hadith-hadith Nabi SAW Yang spesifik Mengistimewakan solat Kecuali solat fajar Bahkan menyebutkan Keutamaan Dua rakaat sebelumnya Bahkan menyebutkan Amalan-amalan sebelum sunnahnya Bahkan sebelum fajar Bahkan ada ayat khusus Yang menyambungkan Dari amalan tahajud Ke waktu sahar Sampai dengan ke fajar Quran surah kemudian Di surah 51 At that yet Ayat 15 Sampai dengan ayat 23 itu Maka dibuka dengan amalan tahajud Maka dibuka dengan amalan tahajudnya Siapa orang ini? Kata Allah Ada orang-orang yang nanti tinggalnya Di taman surga Bedanya taman surga Dengan surga biasa Kalau surga biasa Anda mau minum saja Nanti akan dilayani oleh Pelayan surga Namanya Wildanun Mukhalladun Biakwabi wa'adari Pawa ke'asim Minna'in Dia akan membawakan Gelas-gelas yang indah Masya Allah Berlapiskan emas Mutiara-mutiara Berkilauan Yang tidak pernah Ditatap sebelumnya Di bumi Tidak pernah Didengar kisahnya Dan tidak akan Pernah terbayangkan Walau anda melamunkannya Jadi sekarang pun Anda melamun Tidak akan seperti itu Tapi di taman surga Itu tidak ada lagi perantara Langsung Allah Yang memberikan pada kita Tanpa perantara Dan tidak perlu dibayangkan Kunfaya kunada Dan bisa melihat Allah Tanpa hijab Tanpa hijab Koran surah 75 Ayat 22 Sampai 23 Pada yang paling kiri Sebelah atas Lihat kalimatnya Wujuhu yawmahidhin nalga Ada orang yang wajahnya itu Berbinar-binar Saat di akhirat nanti Terpancar Keindahan cahaya Di wajahnya Bukan karena Masuk surganya Ila rabbihana zirah Karena bisa melihat Ramya Yang tidak pernah ditatap Saat di bumi Langsung tanpa perantara Teman surga Apa amalannya Mereka itu Sedikit tidurnya Malamnya mereka hidupkan Dengan ibadah Tahajud Tahajud Ingat di kalimat Koran Kalau kalimat Koran sudah disampaikan Maka tidak boleh Ditambah Tidak boleh Dikurangi Ditambah Nanti hukumnya Berubah Dikurangi Menjadi repot Kata Koran Sedikit tidur Itu ahli Taman surga Sedikit Sedikit tidur Tidak Wah Tentu 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 Tidur Itu sudah beda Lanjutkan Jadi selesai Saksir oleh hadith Nabi Nabi Yang tadi kami Sebutkan Kemudian Juga di Korannya Koran Surah ke 17 Ayat 78 Semua Amalannya Dari mulai Tahajud Sampai ke Sahar Sampai ke Fajar Itu dipersaksikan Oleh seluruh Malaikat Siam dan Malam Sampai Tiba Waktu Fajar Kata Nabi Hadith Riwayat Muslim Nomor Hadith 724 Bahkan Dua Rakaat Sebelum Fajarnya Sebelum Salat Subuhnya Itu Saking Mulianya Disaksikan Oleh Semua Malaikat Kata Nabi Melahirkan Pahala Yang tidak Ditemukan Di Waktu Salat Sunnah Yang Lain Apa Pahala Dua Rakaat Sebelum Subuh Masya Allah Jangan Ngarang Baik Tidak Boleh Mengarang Mengarang Hanya Dalam Pelajaran Bahasa Indonesia Baik Dalam Syariat Kita Berlandaskan Kepada Dalilnya Bukan Senilai Dunia Dan Isinya Bukan Bukan Setara Dunia Dan Isinya Tapi Lebih Daripada Dunia Dan Seisinya Lebih Ada Kata Kherum Minad Dunia Wama Fihah Dua Rakaat Sebelum Subuh Itu Lebih Baik Daripada Dunia Dan Seisinya Lebih Kalau Anda Ketinggalan Dua Rakaat Sebelum Subuh Itu Tidak Anda Kerjakan Maka Anda 500 Atau Dunia Dan Seisinya Dunia Dan Seisinya Masya Allah